Halo teman-teman Selamat datang di channel Jaya Gunawan Semoga kalian pada hari ini Dalam keadaan sehat Di video ini Saya ingin membagikan Bagaimana cara saya Membersihkan cendik nyamuk Sebelum diberikan kepada Ikan cupang Jadi Untuk memberi pakan Ke ikan cupang Biasanya saya menggunakan Cendik nyamuk Supaya aman Ikan cupang yang tidak Sakit Kita harus Membersihkannya terlebih dahulu Teman-teman Caranya Tonton aja video ini sampai habis Jadi bisa Membagikan pengalaman saya Kepada teman-teman Khususnya para pemula Dalam Memelihara Atau budidaya ikan cupang Kenapa cendik nyamuk harus dibersihkan terlebih dahulu Karena cendik nyamuk yang Biasa Biasa Saya beli ini Itu biasanya carinya di tempat-tempat yang Kotor Teman-teman Jadi banyak kemungkinan Di tubuh cendik nyamuk ini Banyak sekali parasit dan bakteri yang menempel Jadi kalau Langsung kita kasihkan ke ikan cupang Itu sangat beresiko Karena kalau ikan cupang kita sakit Itu kita malah lebih capek Untuk merawatnya Apalagi ikan itu belinya mahal Atau ikan kesayangan Yang sangat Kita rawat Kalau sakit Kemudian mati Kan sayang ya teman-teman Jadi untuk Mencegahnya Atau antisipasi Terlebih dahulu Cendik nyamuk yang akan diberikan ke ikan cupang Harus dibersihkan Dan disterilkan Caranya disini Adalah cara yang paling Simple dan murah Cendik nyamuk yang Baru kita beli Seperti di Ember ini Itu harus kita diamkan dulu Minimal Satu jam Supaya apa Supaya jendik nyamuk ini Buang kotoran dulu teman-teman Jadi kalau jendik nyamuk Didiamkan dulu Satu jam Baru kita Nanti serok Dan pindahkan ke Air yang baru Air yang sudah diberi Obat biru Obat ini banyak Dijual di Toko-toko Ikan teman-teman Beli aja yang murah Gak apa-apa Untuk bersikin Cendik nyamuk dari Bakteri dan parasit Caranya Setelah Setelah Cendik nyamuk ini Satu jam Kita diamkan Kita ambil yang paling Atas teman-teman Jangan yang di bawah Paling atas kita serok Seperti ini Lalu kita pindahkan ke tempat yang baru Yang sudah dikasih Obat biru Seperti itu Seterusnya teman-teman Jadi kita serok pelan-pelan Jangan sampai Airnya ini Kan yang di bawah itu Banyak sekali kotoran Jadi jangan sampai terbawa lagi Ke tempat yang Sudah diberi obat biru ini Jadi pelan-pelan kita Ambil yang di atasnya saja Terus bagaimana tuh Jendik nyamuk yang sudah Bagul Bang Menurut pengalaman saya Jendik nyamuk yang Bagul itu Cukup aman sih Untuk ikan cupang Tidak kenapa-napa Selama Saya merawat ikan cupang Jendik-jendik yang Sudah bagul pun Tidak Mengakibatkan cupang itu sakit Jadi menurut pengalaman saya Yang menyebabkan Ikan cupang itu sakit Adalah Bakteri dan parasit Yang menempel di Jendik nyamuk ini Nah ada juga Ulat-ulat hitam Seperti ini teman-teman Ini cukup berbahaya Jadi ulat-ulat hitam Kayak gini Ini cukup berbahaya Bagi kesehatan ikan nih Nanti Si pencernaan ikannya Akan Terganggu Bisa menyebabkan juga Kemungkinan Menyakit Sisik nanas Yang berakibat Kematian nanti Pada ikan cupangnya Demikian ya teman-teman Pengalaman saya dalam Membersihkan jendik nyamuk Sebelum di Kasihkan ke ikan cupang Semoga tips ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Jadi ikan cupang-cupang Kesayangan teman-teman semua Selalu sehat Dan tidak sakit Jika teman-teman berkenan Untuk mendukung channel saya ini Boleh subscribe channel ini Dan nyalakan juga Loncengnya Supaya video-video saya yang terbaru Dapat teman-teman semua ketahui Terima kasih ya Sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi